Timnas Indonesia U20 akan menjalani laga uji coba melawan Moldova U20, di Antalya, Turki. Berikut jadwal Timnas Indonesia U20 VS Moldova, Selasa, 1 bulan 11. Timnas Indonesia U20 Asuhan Sintaeyong terus mengasah kemampuan dalam pemusatan latihan atau TC di Turki. Setelah menang 2-1 atas Cakaliklispor, dan kalah dari Turki 1-2. Garuda Nusantara akan dua kali melawan Moldova. Pertandingan pertama akan digelar pada Selasa, 1 bulan 11 malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung pertandingan bisa disaksikan melalui stasiun televisi ANTV. TC dan uji coba di Turki merupakan bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia U20 menghadapi dua turnamen penting tahun depan, Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Namun Sintaeyong mengatakan minimnya uji coba dalam TC di Turki dan Spanyol membuat pelatih asal Korea Selatan itu tidak bisa memberi kesempatan bermain yang merata kepada semua pemain. Memang para pemain bekerja keras semuanya, tetapi ada sedikit disayangkan masalah kesempatan. Tidak semua pemain bisa diberikan kesempatan rata. Memang lawan Moldova tanggal 1 dan 4 November. Untuk itu kita sedang mempersiapkan biar hasilnya baik, ujar Sintaeyong. Sementara itu pemain Timnas Indonesia U20, Roby Darwis, mengatakan timnya siap menjalani uji coba melawan Moldova. Tentunya persiapan segi mental, fisik, sudah dijelaskan oleh Coach Sint. Dalam persiapan khusus untuk uji coba kedua tentunya lebih matang, kita siap untuk jauh lebih baik, kata Roby. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan dua kali menjalani uji coba melawan Moldova U20 dengan pertandingan kedua di gelar Jumat tanggal 4 bulan 11.